Peluang Persib juara menipis, siapa yang layak terdepak dari Persib? Perebutan juara Liga 1 2022-2023 saat ini sudah memasuki fase akhir, bahkan persaingan PSM Makassar hingga Persib Bandung tinggal menunggu akhir. Bagaimana tidak untuk perebutan juara Liga 1 saat ini PSM Makassar hanya tinggal butuh satu kemenangan lagi untuk bisa jadi kampion, namun, walaupun PSM Makassar memang memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara, Persib Bandung juga masih memiliki peluang meraih gelar juara meski saat ini sangat tipis. Berkat kemenangan Persib atas bayangkara FC 2-1 dalam laga tunda itu membuat Maung Bandung masih menjaga asa, bahkan hasil itu membuat Persib Bandung saat ini menempati posisi kedua klasemen sementara dengan mengemas 59 poin dari 30 laga yang dilakoninya, tentu saja 3 poin itu membuat Persib saat ini menempati posisi kedua. Sebab tim asal kota kembang ini lebih unggul 5 poin dari Persija Jakarta yang menempati posisi ketiga klasemen sementara Liga 1. Siapa yang layak terdepak dari Persib, kabar mengenai perombakan tim menyeruak. Beberapa nama pemain diisukan bakal dicorek dari skuad Persib untuk musim depan. Mereka dianggap tidak mampu menunjukkan penampilan terbaik, hingga berkutat dengan masalah cedera, siapa saja mereka? Soal pemain yang kemungkinan besar akan dicoret musim depan, Indra punya beberapa nama yang jadi catatan. Nama pertama yang disebut Indra adalah Erianto dan Freds Butuan, Erianto diketahui belum mendapat kesempatan main musim dia. Dia hanya menghiasi bangku cadangan, sementara Freds, meski masih dapat tempat di skuad Persib, namun tetap tidak masuk dalam skema Luismia. Beberapa pemain yang sepertinya tidak masuk skema Luismia Erianto, Freds juga kemungkinan dilepas karena jarang mendapatkan menit bermain bersama Luismia, keduanya jelas jarang mendapat menit bermain bersama Persib. Jelasnya, Indra juga menyeroti posisi back Persib Bandung yang sudah saatnya dilakukan permajaan. Sebab beberapa nama back tengah Persib sudah berusia 30 tahun ke atas seperti Nick Kuipers, Ahmad Jufrianto dan Victor Igbonevo. Di posisi back menurut saya sudah waktunya ada permajaan skuad, apalagi di Indonesia itu rata-rata pemain depan dan sayap mengandalkan kecepatan, maka wajar jika Persib juga harus memiliki pemain belakang yang cepat untuk mengimbangi para penyerang lawan. Nick, Juppe Victor usianya sudah tidak muda lagi. Ujarnya, Nick mungkin yang bisa saja dilepas, karena performanya tidak sebagus beberapa musim ke belakang, imbuhnya. Selamat menikmati! Se Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat menikmati! Terima kasih.